Terima kasih telah menonton Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Saatnya tertiba Sebentar lagi Sesakit itu akan tiba Aku akan menghentikan semedi itu Setelah aku mendapatkan tanda-tandanya Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur Ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan Yang diwarnai dengan kekerasan Ambisi, keserakahan, iri dan dengki Serta cita-cita dan cinta anak manusia Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya Babat Tanah Leluhur Naskah disusun oleh Tisar Sponsor Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montasya Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Aki Bapak Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Pratiki Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna Mucus sebagai Kilanjo Herman sebagai Arit Lungkap Ape Burhan sebagai Surembangan Dan pembawa cerita Neni Sumardi Pada kisah yang lalu diceritakan Eyang Kaliman telah berhasil membentuk ular mas yang keras Dan pada saat hari menjadi semakin larut Eyang Kaliman memutuskan untuk melanjutkan membentuk Dan menyelesaikan pedang itu seorang diri Tanpa ditemani dua pandai besi Cobalah kau lihat di pondok itu Apakah kakek tua itu sudah tertidur Kita akan segera melarikan benda itu Baiklah Kakar Kau tunggulah disini Aku segera akan kembali Tapi ingat Jaduk Jangan membuat satu kesalahan pun Kakek itu agaknya juga tidak dapat kita buat main-main Baik Kakang Baik Eh tunggu dulu Jaduk Tunggu dulu Ada apa Kakang? Jangan pergi dulu Aku melihat bayangan seseorang yang menuju kemari Itu Kau lihatlah Itu bayangan kakek tua Kang Pandai Udung Iya Kau benar Kita tunggu saja Apa maunya Oh Naga sikapmu itu adik Jaduk Kalian berdua masih juga belum tidur Oh Iya Kami ingin menjaga benda itu Tuhan Kami khawatir benda itu akan ada yang mencurinya Tuhan sendiri masih belum juga tidur Hmm Kali ini aku yang akan menjaganya Kalian berdua boleh beristirahat Agar Lusa kalian memiliki cukup kekuatan untuk menempahnya Tidurlah kalian Oh Kami bisa bergantian menjaganya Biarlah Serahkan saja pada kami Tuhan bisa tidur saja Oh Biarlah untuk malam ini aku akan menjaganya Menjaganya Lima malam kalian menjaganya Dan aku pulas tertidur di pondokku Sekarang aku memberikan kesempatan bagi kalian Ayo tidurlah tidurlah Oh Tapi kami berdua Tuhan panggil kemari Adalah untuk pekerjaan itu Bagaimana mungkin saya dapat tidur dan membiarkan Tuhan yang justru menjaganya Pada malam-malam seperti ini Ah Biarlah kami yang menjaganya Oh Malam ini demi keberhasilan kita selanjutnya Aku harap kalian mau mendengarkan kata-kataku Beristirahatlah kalian Oh Tapi Oh Sudahlah dijaduk Biarlah kita beristirahat Tuhan Kaliman tidak salah Kita harus mengumpulkan kembali tenaga kita yang banyak terpuang selama lima hari ini Ah Ayolah Oh Benar-benar mencurigakan sikap kedua orang itu Hmm Ah Aku harus segera mengerjakan ular emas itu Benar-benar menurutnya 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 Yang agung semoga saja cucuku akan mampu mengatasi pengaruh jahat dari nenek rangkis Tidak ada pilihan lain bagiku Kecuali mengerjakan apa yang diinginkan cucuku Eyang kaliman kemudian mendekati perapian itu dan kemudian menarik nafas dalam-dalam di hadapan ular emas yang nampak semakin berkilauan di dalam kobaran api Dan tanpa ragu-ragu lagi, kakek tua itu mengulurkan tangannya ke dalam kobaran api Dan kemudian menggenggam ular emas yang nampak merah membara Ular emas itu kemudian dibentuk dengan kedua tangannya Ibu jari dan pelunjuknya secara bergantian mengurut membentuk sebilah pedang secara bergantian kiri dan kanan Hmm, benda ini sudah menjadi semakin luna Aku tidak akan merubah bentuk kepala ular ini Kepala ular ini akan menjadi gagang pedang yang indah Tanpa merasa panas sedikitpun, eyang kaliman mulai membentuk gagang pedang Yang kini hampir tidak ada bedanya dengan sebuah lilin baginya Lunak dan mudah dibentuknya Sementara itu tak jauh dari pondok perapian itu Sampai kapan kita akan mengambil tindakan kekang pandai ulung? Sampai kapan? Rasa-rasanya kini aku yang justru menjadi tidak sabaran Aku ingin segera membawa pergi ular emas itu dan meninggalkan tempat yang sunyi ini Ya, aku pendelikian adi jaduk bulus Tetapi aku tidak akan jeroboh seperti mu Seperti kebiasaanmu Kita harus berhati-hati Oh, berhati-hati Lalu sampai kapan kakang? Apakah malam ini kakang tidak akan bertindak? Tidak akan melaksanakan rencana kakang itu? Oh, adi jaduk Aku bukannya seorang begah Aku adalah orang yang cukup terhormat Tidak sedikit pejabat-pejabat dari Istana Karang Bandung Dan juga puri gangga yang mengenalku Aku kira engkau juga demikian adi jaduk Karena itu, aku tidak ingin sampai ada yang mengetahui perbuatan ini Aku tidak ingin nama baikku cemar Karena itu, aku akan melakukannya dengan perhitungan yang sangat matang Oh, ya, ya, ya Lalu, apakah yang akan kakang lakukan malam ini? Tidur? Menuruti pesan dari kakak itu? Oh, tidak Aku tidak akan tidur Aku akan melihat apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh kakak tua itu Tetapi, untuk sementara biarlah ia tenggelam dahulu dalam pekerjaannya itu Dan kemudian, kita perlahan-lahan mencoba mengintainya Karena aku khawatir kakak itu akan mencurigai sikap kita yang tadi agak memaksanya Hehehehe Kakak itu adalah orang tua yang bodoh, kakak Tidak mungkin dia mencurigai kita Jika memang dugaan kakak itu benar Dia tidak mungkin membiarkan kita berdua di dalam perapian itu Bersama-sama dengan benda pusaka itu Sedangkan dia tidur pulas di dalam pondoknya yang cukup jauh dari sini, kakak Sudahlah, tidak perlu berlarut-larut Kukira sudah sampai waktunya Ayo ikuti aku Dan jangan jeroboh adi jadi kulus Hehehehe Baiklah, kakak Kau benar, kakak Agaknya ada sesuatu yang tengah dikerjakannya Jika tidak Tidak mungkin kakek tua itu Diam dan berada terus-menerus dalam pondok itu Ya, setidak-tidaknya dia akan keluar sebentar lagi Entah setelah menjenguk ataupun menambah kayu-kayu perapian itu Hehehehe Mau kemana kau, Jadung? Dari belakang pondok itu Kita akan dapat mengintip Diriknya tidak terlalu rapat Kau selalu saja tergesa-gesa di Jadung Tunggu saja dahulu Kita lihat dalam beberapa saat ini Apakah dia akan keluar atau tidak Hehehehe Kagang Pane Ulu benar-benar keterlaluan Hehehehe Baiklah Aku akan coba belajar bersabar Kau kira cukup sudah pekerjaanku malam ini Kagang pedang ini sudah cukup enak dipegang Lain kali aku akan memberikan beberapa garis Untuk memperindah pedang ini Hehehehe Aku mendengar suara Kipane Ulu dan Kijaduk Ulu Dua pandai besiku itu Hmm Apa yang mereka lakukan di luar? Hehehehe Agaknya permintaanku untuk menjaga perapian ini Membuatnya curiga Dan ingin mengetahui maksudku Hmm Biarlah Kulihat kedua saja Hmm Hmm Mereka bersempurna Hmm Biarlah Kutemui kedua orang itu Hmm 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 Lihat itu Dia keluar dan mendekat kemari Cepat Kembali ke pondok Ayo 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 Berhenti Dan cantumnya seakan-akan berhenti berdenyut Ketika melihat sesosok bayangan tinggi kurus berada di hadapannya Kau 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 Bagaimana kau bisa berada di sini Hehehehe Ada apa Kipane Ulu Hmm Mengapa kau demikian terkejutnya Aku hanya ingin memberitahukan padamu Bahwa sekarang adalah giliranmu Kau bertugas kembali menjaga pondok itu Hmm Tapi Bukankah Bukankah kakek menyuruh kami untuk beristirahat Untuk tidur malam ini Memang semula maksudku demikian Tapi karena engkau rupanya tak bisa tidur Hmm Ah Biarlah kau berjaga-jaga saja di sana Hmm Nah Aku kembali ke pondok Kalian boleh berjaga secara bergantian Kemudian eyang kaliman membalikan tubuhnya Dan berjalan perlahan menuju pondoknya Sementara itu pandai ulung dan jaluk mulus Memperhatikannya dengan pandangan yang hampir tak berkedip Oh Kakak Bagaimana bisa terjadi seperti itu Bukankah kita melihat bayangannya Yang turun dari pintu pondok perapian itu Kita beralih cepat Hmm Tetapi mengapa tiba-tiba saja hampir dalam sekejap Sudah berada di hadapan kita Bukankah sudah kukatakan Kakek tua itu adalah seorang yang sakti Dan agaknya dia adalah seorang bertapa Karena itu dia mengasingkan diri di tempat yang sunyi seperti ini Hmm Mari kita masuk Dan melihat keadaan pondok itu kakak Rasa-rasanya aku menjadi semakin tidak sabaran Ayo lah di jadung Ayo Kau lihatlah di jadung Entah kenapa kakiku rasa-rasanya menjadi lemas tidak bertenaga Hehehehe Kau ini keterlaluan sekali kakang pandai ulung Kakang Kakang pandai ulung Lihat itu kakang Oh kakang Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ha Bagaimana mungkin ular mas itu dapat berbentuk seperti itu Oh kakang Ada apa di jadung Yang akung Bagaimana mungkin benda sekeras itu dapat berbentuk seperti ini Bagaimana bisa godang besi ini membentuknya seperti ini Oh Hanya satu kemungkinan yang dapat membentuk logam ini Seperti ini Iya Hanya satu kemungkinan Oh Oh Benar tugaanku Lihat ini adik jadung Oh Iya Iya kakang Agaknya hanya tanganlah Jari-jari saja yang dapat membentuknya Ini Lihat lekuk dan cekung seperti ini Merupakan buktinya kakang Iya Ini adalah sebuah tekanan jari Iya Ini benar-benar hasil tekanan jari-jari manusia Oh Yang akung Siapakah kakek tua itu Seorang manusia ataukah dewa Yang tengah menyamar ke bumi Dan Dan tengah menciptakan satu bilah senjata pusaka yang tanpa tanding Iya Sebentar lagi Dunia kependekaran pasundan dan jawa Akan digemparkan oleh kehadiran sebilah pedang pusaka Iya Benar adik jadung Lalu Lalu bagaimana dengan rencanamu kakang Rencanamu untuk melarikan pusaka ini Kau gila Kau gila Adik jadung Kau gila Jika masih memikirkan untuk melakukan perbuatan itu Aku tidak berani Adik jadung Sudahlah Lebih baik kita tetap tinggal disini Dan membantu kakek sakti itu Lebih baik begitu Lebih baik begitu Aku tidak sependapat dengan kakang pandi ulu Aku tidak sependapat Pedang ular mas itu harus kumiliki Banyak hal dan banyak keuntungan yang akan aku dapatkan dari pedang pusaka itu Aku akan berusaha untuk melarikannya Sekarang adalah giliran kakang pandi ulu Dan besok pagi saat aku menjaganya seorang diri Aku akan melarikannya Aku akan membawanya meninggalkan tempat ini Agaknya kakang bersemangat sekali menjaganya Kakang sering berada di jalan pendopo itu Entahlah adik jadung Pedang itu luar biasa sekali Perbawa yang ditimbulkannya Benar-benar menimbulkan pesona Luar biasa sekali Padahal pedang itu masih jauh dari sempurna Setelah menambah kayu-kayu api Aku selalu termenung jika memandang pedang itu Ingin sekali rasanya aku ikut menempa Oh tidak sabar lagi aku adik jadung Aku ingin sekali terlibat langsung dalam pengerjaannya Dalam proses penempaannya Mudah-mudahan saja Besok logam itu menjadi semakin lunak Dan kita dapat membantu kakek kaliman Sudahlah kakang Kau beristirahat sajalah Tidurlah Biar aku yang menjaga perapiannya Baiklah Aku tidur dulu adik jadung Ya Bagus Langkah pertama yang harus aku lakukan adalah Menyiapkan air secukupnya Untuk membuat panasnya hilang Hmm Kakang pandi ulung sudah pergi Kini adalah saatnya Ah Ember kayu besar itu Harusku isi penuh-penuh Dan kemudian akan kupergunakan Untuk menghilangkan panas pedang yang telah membarah itu Ya Aku harus segera menyiapkannya Sungai Cirampang tidak terlalu jauh Aku harus cepat mengambil air dari sana Dengan cepat Ki jadung bulus berlari menuju sungai Cirampang Yang terletak hanya beberapa belas tombak dari pondok perapian pedang ular mas Dan tak lama kemudian Aku harus segera merendam pedang itu Cukuplah sudah kau diam di pondok ini Sekarang kau adalah milikku Kemudian Ki jadung memasukkan pedang ular mas itu Ke dalam tempat air yang terbuat dari kayu itu Dan sesaat matanya terbelalap Melihat air dalam ember kayu itu bergolak Dan mendidih mengepulkan uap panas Gila Benar-benar gila Agaknya air ini belum cukup untuk melenyapkan barak api pada pedang ular mas ini Tapi Biarlah ku coba menyentuhnya Setan Panas sekali Aku harus mengganti air dalam ember kayu ini Sambil menahan pedih karena melepuh beberapa ujung jarinya Ki jadung bulus kembali mempergunakan catut kayu untuk mengangkat pedang ular mas itu Dan kemudian mengganti air dalam ember kayu itu dengan yang baru Akan tetapi kembali air dalam ember itu menggolak mendidih Ki jadung kemudian kembali mengganti air dalam ember kayu itu Setelah lima kali mengganti air dalam ember kayu itu Barulah bara dan panas pedang ular mas meredah Pedang pusaka ini kini menjadi milikku Aku harus segera meninggalkan tempat ini Dan pedang yang kuning dan menarik perhatian ini Akanku sembunyikan dalam jubahku Nah sekarang Selamat tinggal Kakang Pandeulung Selamat tinggal Amat tidak ada seorang pun di luar Aku harus segera pergi Beberapa saat setelah ki jadung meninggalkan pondok perhatian itu Dari arah pondok Eyang Kaliman terlihat Datang kipandeulung Adi jadung pulus Adi jadung pulus Adi jadung Kemana ke adi jadung pulus Mengapa tiba-tiba hatiku menjadi tidak enak Adi jadung Adi jadung Aku harus mencarinya Dan mengembarikan pedang itu pada tempatnya Sementara itu Ki jadung pulus berlari menjauhi pondok perhatian Kemudian ia tiba di sebuah desa kecil Kemana kini aku harus pergi Dan apa yang akan kulakukan dengan pedang ular mas ini Aku Aku akan membawanya ke istana Puri Gangga Atau Oh ya 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 Karang Bandung Istana Karang Bandung Lebih tegak dari sini Tapi aku harus mencari makan dulu di desa ini Ya Aku akan mencari warung makan Permisi Kisanak Aku terburu-buru meninggalkan rumah Aku Aku lupa membawa uang Oh Untuk itu Sudilah kiranya Kisanak memberikan aku makan Aku akan membayarnya kelak Setelah aku menyelesaikan pekerjaanku Di Karang Bandung Ada Ada saja penipu Ada saja kan Mau mengamis saja engkau pakai alasan dan harga diri Tunggu dulu Paman Ramit Apa itu Jangan Jangan berikan nasi padanya Aku ingin dia sedikit jujur Jangan berlagak seperti ini Aku ingin melihat dia memohon Tunggu dulu Paman Aku benar-benar berkata padanya Aku bukan seorang pengamis Aku Kijaduk mulus Pandai besi dari desa sungai Bambu Ya Kau boleh berkata sesuka hatimu Tapi aku ingin kau memohon lebih mengenaskan daun Baru akan mendapat sebungkus nasi Ah Jika kau tidak akan memberikan Aku tidak akan memaksa Tetapi jangan menghina aku seperti itu Eh Marah Marah ya Rupanya dapat pula marah pengemis ini Eh Tunggu Tunggu dulu Aku khawatir bukan pengemis yang saat ini kita hadapi Iya Tetapi perampok Lihat Sesuatu yang pun indah menyembul dari balik jubahnya Iya Benar Benar Itu sebuah pedang mas kakang Lihat Pedang berkepala ular Itu sebuah senjata yang sangat indah Iya Senjata indah Benar Banyak mas Banyak mas Berampok Seketika itu juga Beberapa orang yang tengah berkumpul di warung makan itu Bangkit dan mengepung Kijaduk Kijaduk mundur beberapa langkah Jangan berikan kesempatan pututnya melarikan diri Ayo Betul Menyerahlah kau pengemis putut Hah Menyerah Dan serahkan pedang yang berada di balik jubahmu itu Ayo Kepung Ayo 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 Jangan sampai lupa Ayo Pedangnya indah sekali Kepung Terima kasih Pasti laki-laki ini merampok Iya Merampok Ayo Ayo Kepung Iya Semua Kepung 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 Kijaduk mengibaskan pedang ular mas di tangannya Bagaikan jeritan hantu malam Pedang itu berciutan menergi yang sangat Jeritan kesakitan serta suara yang ditimbulkan oleh kibasan pedang ular mas Berbaur beberapa saat mendirikan bulu Roma yang mendengarnya Dan Kijaduk pun bagaikan keserupan Menggeram Menantang Dan sesekali tertawa meringgik sambil menepuk dada Mana lagi yang akan menantang Kijaduk bulu sah Ayo majulah Akanku hadapi dengan pedang ular mas ini Hah Ayo Ayo majul Keluarlah seluruh jago di saya ini Hehehe 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 Satu persatu akanku buat tergapar mampus Hehehe Hehehe Beberapa orang yang menyaksikan hal tersebut terpaku Diam mematuhi Mereka menyadari akan bahayanya laki-laki yang tengah memutar-mutar pedang kuning keemasan itu Beberapa saat kemudian Kijaduk melangkah menuju warung Dan kemudian melahap nasi yang telah disiapkan oleh pemilik warung itu Sementara itu Pedang ular mas diletakkan di sampingnya Yang kini telah diwarnai oleh darah yang kemerah-merahan Benar-benar sudah gila adik jadu Aku harus berhati-hati menghadapinya Aku akan melumpuhkannya secara diam-diam Kemampuannya jika tanpa pedang ular mas itu Tidak ada artinya bagiku Tapi dengan pedang itu di tangannya Aku kira ia akan sangat berbahaya Aku akan berusaha menyergapnya dari belakang warung itu Bagi kami seekor kucing Kipande Ulung mengendap-endap mendekati warung makan itu Guna melumpuhkan Kijaduk bulu sahabatnya Pedang itu ada dekat dengannya Tapi dengan mudah sekali Dengan sekali lompat saja Aku pasti akan berhasil menyergap dan melumpuhkannya Oh, Dewa Takung Tolonglah aku Tanpa banyak bicara lagi Kipande Ulung menyambar tubuh Kijaduk Yang telah tidak berdaya Serta pedang ular mas yang berada di sisinya Dan kemudian dengan cepat Ia berlari meninggalkan desa kecil itu Dengan diikuti oleh pandangan beberapa penduduk desa tersebut Kau, Kau Lepaskan aku, Kakang Pande Ulung Lepaskan aku Jangan bawa aku ke pondok kakek itu Jangan Lepaskanlah aku, Kakang Lepaskan Kau, kau boleh membawa pedang itu Tetapi Lepaskanlah aku, Kakang Lepaskan Semualah aku memang berniat untuk memilikinya Tapi aku menyadari Bahwa pedang ini tidak boleh dipegang oleh mereka yang tidak mempunyai kekuatan batin yang tinggi Aku telah melihat akibatnya Kau telah mempunuh delapan orang sekaligus Apakah kau menyadarinya itu semua, Adikaduk? Tapi Tapi itu Karena aku mempertahankan diri Lepaskanlah aku, Kakang Diamlah Lepaskan Jika memang kau ingin selamat dari hukuman kakek itu Aku akan mengembalikan pedang ini pada tempatnya Dan kemudian meminta pamit pada kakek itu Baiklah, Kakang Pande Ulung Baik Terima kasih atas kebaikan Nah, kita telah sampai Masuklah cepat ke dalam Bantu aku untuk menyiapkan perapian itu Ayo cepat Kemudian Kedua pandai besi itu membesarkan api Yang mulai mengecil itu Dan kemudian meletakkan kembali pedang ular mas itu seperti sedia kalah Apakah Apakah kakek itu belum mengetahui semua perbuatanku ini, Kakang Pande Ulung? Entahlah Mudah-mudahan beliau belum mengetahuinya Tapi pasti beliau akan mengetahuinya Beliau pasti dapat merasakan Dari panas api pedang itu yang telah kau ganggu Tentu pedang ini akan menjadi keras kembali Dan membutuhkan waktu kurang lebih enam hari Untuk membuatnya lunak seperti kemarin Maafkan aku, Kakang Pande Ulung Sudahlah Sekarang beristirahat Dan jangan keluar dari pondok ini jauh-jauh Aku khawatir Ada yang akan mengenahmu Yang pernah melihat perbuatanmu Dan itu Akan membuat susah dirimu dan juga kakek tua itu Kemudian kedua sahabat itu keluar meninggalkan pondok itu Tetapi baru beberapa langkah dari pondok perapian itu Kijaduk dengan tiba-tiba Menyerang Kipande Ulung dengan pukulan tangan kanannya Dan kemudian disusul oleh tangan kirinya Pedang itu harus menjadi milikku, Kakang Kau mencari mati jika ingin menghalang-halangiku Aku tidak takut dengan kakek itu Jika pedang pular mas itu berada di tanganku Hehehehe Pedang itu belum lagi menyadap panas yang tinggi Hehehehe Hadik jaduk Jangan sentuh pedang iblis itu Jangan sentuh pedang iblis itu Kipande Ulung merangkak masuk ke dalam Mengejar Kijaduk bulu sahabatnya Sementara itu Marilah kita melihat keadaan Eyam Kaliman Yang sejak pagi hari tidak terlihat keluar dari pondoknya Hehehehe Kakek tua Kakek tua Terima kasih Terima kasih Kau telah menciptakan diriku menjadi sebuah senjata pusaka Yang kelak tidak akan ada tandinya Hehehehe Mau apakah kau datang menemui kurangis Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan Iya Tentang cucumu anting bulan Anak itu agaknya berjodoh denganku Aku menyukai semangat dan sifat anakmu itu Hehehehe Dengarlah rangkis Aku akan hadir dimanapun engkau berada Jika aku dengar Pedang ular mas membawa satu bencana Hehehehe Apakah aku masih perlu berjanji Dewa tak telah memberikan restunya padaku Dengan melepas semua kutubnya Dengan merestui aku mengubah wujudku menjadi ular mas ini Yang agung memang maha pemurah dan pengasih Apapun kehendak hambanya Yang memohon dengan kekuatannya Dan sepenuh hatinya pasti akan diluluskan Tetapi Ketahuilah apapun yang dilakukannya Semuanya sudah dalam perhitungannya Sudah berada dalam garisnya Hehehehe 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 Ceritamu elok sekali kakek tua Aku tidak bisa lama-lama mendengarkannya Hehehehe Oh Rupanya matahari sudah tinggi Hampir tengah hari Hmm Oh Aneh sekali Mengapa aku bisa tertidur seperti ini Hmm Apakah mimpiku yang menjadi penyebabnya Haa Aku akan mencuci tubuhku beberapa saat Baru kemudian Mendenguk pondok perapian itu Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu Dengan berpaksa itu Jangan sentuh pedang iblis itu Adi Jaduk Bulus Ingatlah Kau baru saja membunuh delapan penduduk desa dengan pedang itu Oh Kau Kau mampu untuk bangkit kembali ke Gangpadi Ulung Jangan sentuh pedang itu Dan dengar kataku Haa Kau tidak bisa menghalang halingiku Kakang Kau tidak bisa Haa Haa Tanpa pikir panjang lagi Jaduk Bulus yang ketakutan melihat Kakangnya yang hadir kembali Segera menyambar pedang ular mas kembali telah membara Aduh Panas 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 sekali Panas yang mulai membara di sekitar gagang pedang ular mas itu Menyingat dan menghanguskan tangan Kijaduk Akan tetapi pandai besi yang memang telah tergila-gila dengan pedang ular mas itu tetap menggenggamnya dan tidak melepaskannya Minggir Minggir kau Kakang pandai Minggir Atau Ayo minggir cepat Lepaskan Lepaskan segera pedang itu Adi Jaduk Lepaskan Sebelum habis seluruh daging di telapak tanganmu Lepaskan Tidak Tidak Minggir Kau benar-benar mencari penyakit haa Rasakan ini pedang ular mas ku haa Dengan gerakan yang tidak sempurna Kijaduk mengayunkan pedang di tangannya Pandai ulung yang menyadari akan bahaya itu segera menyinggir Tapi ternyata angin yang mendiru lebih dahulu telah menguak sebagian daging di lengannya Pandai ulung segera melupakan rasa sakit di lengannya Dan dengan cepat menyergap memburu sahabatnya yang belum lagi sempat memperbaiki posisinya Menangkap tangan kanan sahabatnya dan kemudian menekuknya ke arah tubuh Jaduk bulus Dan dengan sisa-sisa tenaganya menekan pedang ular mas yang telah dibasahi oleh darahnya ke arah perut Jaduk bulus Pedang ular mas menusuk tembus perut Kijaduk bulus Laki-laki yang seraka itu terhuyung-huyung mundur dan jatuh bersandar di perapian Bagian tubuh di atas dimakan api yang berkobar Sementara Kipande ulung dengan tertatih-tatih mendekati sahabatnya Dan kemudian mencoba melepaskan pedang yang menancap di tubuh Jaduk bulus Aku harus melepaskan pedang itu dari dalam tubuh Jaduk bulus Darahku rupanya benar-benar terperas habis dari luka yang menganggap ini Maafkan aku kakek tua Pedang ini harus keretakan kembali di perapian itu Dengan langkah yang tertatih-tatih Kipande ulung mendekati perapian itu Dan kemudian meletakkan kembali pedang ular mas Yang kini bersinar kuning kemerah-merahan Bercampur dengan darah ke dalam perapian itu Kipande ulung tak dapat lagi menahan diri Ia berusaha untuk menjauhi perapian itu Tetapi ia tidak kuasa lagi Dan laki-laki itu pun kemudian jatuh tersungkur Di samping perapian itu Dan sebagian kepalanya tanpa dapat dicegah lagi Masuk ke dalam bagian bawah perapian Pedang ular mas melintang kembali di atas perapian Sinar dan lidah api mencilat-cilat kembali di seputar dirinya Sementara itu Dua laki-laki pandai besi yang berupaya turut menciptakan kebesarannya Terkapar hangus Mengapa sepi sekali Aku merasakan telah terjadi sesuatu dengan mereka Aku harus segera melihatnya Oh yang agung Apakah sebenarnya yang telah terjadi Apakah pedang itu mulai mengambil kurban Aku harus segera menyingkirkan mayat kedua pembantuku itu dari perapian Oh yang agung Apakah yang telah terjadi dengan kedua pembantuku ini Kemudian kakek tua yang was kita itu memejamkan matanya Mengheningkan cipta Memohon petunjuk dari yang agung Beberapa saat kemudian Beberapa saat kemudian ia membuka matanya Sambil menghembuskan nafasnya Oh Napsu Dan iblis adalah dua hal yang selalu berjalan beriringan Yang agung menciptakan Memberikan nafsu pada manusia adalah untuk kepentingan dan kenikmatannya Sejauh manusia itu sendiri mampu menguasai dan membatasinya Dengan nafsu itu Iblis mampu meniupkan dan membisikkan angkara murka Harga diri Martabat yang tak dapat diletakkan secara tepat pada tempatnya Akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan Dan dari kesombongan itu Iblis akan mampu meniupkan pada manusia perselisihan Hingga pertikaian yang dapat menjadi pertumpahan darah Dan kesemuanya itu Bertitik tolak dari nafsu Yang tidak dapat dikuasai oleh manusia Akan tetapi yang agung yang pemurah itu pun Menciptakan akal pada manusia Akal yang memberikan suatu jalan pada manusia Untuk menghindarkan semua langkah-langkah menuju angkara murka Oh damai Damailah selalu wahai manusia kaumku Damai Damai selalu Eyang kaliman yang arif itu menyadari Apa yang terjadi dengan dua orang pembantunya Kipande Ulung dan Kijaduk Tetapi setelah menguburkan dua jenazah pembantunya Ia kembali termenung Tetap masih ada sesuatu yang tersamar Yang tidak mampu untuk ditembusnya Tidak mampu untuk diketahuinya Oh yang agung yang maha mengetahui dan maha sempurna Hanya engkau lah yang maha segala kalanya Aku hanyalah manusia biasa yang lemah dan putih Aku tidak mengetahui apa yang kau ketahui Aku tidak mendengar apa yang kau dengar Aku tidak melihat apa yang kau lihat Akan tetapi Berilah aku petunjuk Berilah aku pandangan ke depan apa yang harus aku lakukan dengan benda ini Yang agung yang maha sempurna dan maha mengetahui Aku mohon petunjukmu Apakah cucu anting bulan kelak akan sanggup untuk menguasai pedang ini Pedang ular emas ini Aku merasakan akan hadirnya bencana dari benda ini Berilah aku petunjukmu yang agung yang maha sempurna Eyang Kaliman mencoba mencari petunjuk untuk menembus masa depan dari cucunya Akan tetapi berulang kali ia mencoba Tetap tidak mampu menembusnya Pandangannya menjadi kabur Tak ada lagi yang dapat diraihnya Eyang Kaliman kemudian membuka matanya Dan menarik nafas berulang kali Sambil memandang pedang ular emas yang berada di hadapannya Sambil mulutnya sesekali berkumam Oh hanya engkau lah yang maha sempurna Hanya engkau lah Engkau lah yang maha sempurna Maha sempurna Oh segalanya aku serahkan kembali pada tangannya Aku akan meneruskan pekerjaan ini Pedang ini harusku selesaikan tepat pada waktunya Kemudian Eyang Kaliman meletakkan kembali pedang ular emas itu di atas perapian Setelah itu kakek tua itu bersilah tak jauh dari perapiannya Mengapa belum juga tiba kakak? Bukankah menurut perapian danan jaya Prabu Sanjaya tiba di tempat tengah hari? Iya kau benar Tapi bukan tidak mungkin ada keterlambatan sedikit Sebaiknya kita tunggu saja Dimana kamita? Aku tidak melihatnya Oh iya Aku lupa mengatakan padamu Tadi pagi paman danan jaya Meminta adik Mita Untuk memimpin upacara penyambutan istana Itu lihatlah Mita demikian cantiknya Dirias oleh jurulias istana Lihat Dia tengah memimpin dayang-dayang istana Apakah Dia menyukai pekerjaan itu Dinda? Aku kira iya Dia menerima tugas itu dengan serta-merta Baguslah jika demikian Kanda Bagaimana jika kita menyambutnya di luar gerbang kota raja saja? Aku tak sabar lagi menunggu di tempat ini Tapi bagaimana dengan paman danan jaya Yang meminta kita untuk menyebutnya di gerbang istana ini? Tidak perlu terlalu memikirkannya kakanda Ayolah Kita kesana saja segera Mari Mari Bihatlah itu kanda Sang Prabu rupanya baru saja tiba di gerbang kota raja Aku akan segera menemuinya kanda Selamat tuanku Terimalah sembah baku saya Rupanya engkau kembali Pelawasan Puri Gangga dan Balitung sudah di tangan kita Dan kini aku tengah menunggu jawaban dari kerajaan Lingga Buwana serta Lumajang Ayo Ayolah kita kembali Tapi hamba mohon maaf Karena terlalu terlena dengan urusan lain Aku percaya dengan kalian berdua Jika memang sampai terjadi hal seperti itu Pastilah itu karena satu urusan yang teramat penting Yang menyangkut masalah kemanusiaan Jangan khawatir Masih banyak tugas yang dapat kalian lakukan Ayolah Kita kembali dahulu Terima kasih telah menonton! Agaknya Dewa tak benar-benar melindungi aku Tiga kerajaan yang cukup besar aku tundukkan Dalam waktu yang tidak terlalu lama Kita lihat saja Wulan Saka Jika dalam beberapa hari ini utusanku kembali membawa kabar buruk Kalian mendapat satu tugas Lingga Buwana kerajaan yang berada di sebelah barat Mataram Yang tak jauh dari perbatasan Pasundan Akan menjadi tugas kalian berdua Kami menanti tugas itu Tuanku Tugas kita adalah tugas yang sangat mulia Aku ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa ini Bahkan sampai keseberang Aku ingin menciptakan satu kekuasaan yang besar Damai dan sejahtera Satu kuasa Satu tangan Tidak akan menimbulkan selisih Bukankah demikian Saka? Wulan? Benar Tuanku Dengan demikian tidak akan ada lagi peperangan di antara mereka Perdamaian di tanah ini segera akan tercipta Nah Jika begitu kau bantulah aku dengan seluruh tenagamu Dengan seluruh upayamu Hamba berdua akan melakukannya Tuanku Eh Siapa itu Saka? Hmm Benarkah itu seorang penari istana? Mengapa aku tidak pernah melihat sebelumnya? Ah Itu rupanya maksud Tuanku Gadis yang paling muda itu Ah Itu adalah kemenakan kami Oh Kemenakanmu? Siapa dia? Ah Namanya maksudku Ah Paramita Tuanku Namanya adalah Paramita Paramita Ah Sebuah nama yang indah Nama yang indah Hmm Ah Anak itu manis sekali Ah Nanti hamba akan mengenalkannya pada Tuanku Dan lagi dia akan tinggal disini Ah Selamanya jika Tuanku mengizinkannya Oh tentu 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 saja aku mengizinkannya Saka Hmm Apakah Aku dapat berbicara dengannya sekarang? Ah Semuanya tergantung dari Tuanku Ah Baiklah Panggilah dia kesini Adek Mita Datanglah kemari Sri Baginda ingin bertemu denganmu Hormat kami Serta salam sejahtera selalu hamba aturkan Semoga keberhasilan dan berkah Dewata bersama Tuanku selalu Oh Benar-benar luar biasa Pandai sekali kau menyusun kata-kata pujian itu Oh Terima kasih Terima kasih Hmm Duduklah disini Paramita Aku ingin mengenalmu Duduklah Kita akan berbincang-bincang Dengan tanpa ragu-ragu Paramita mengambil tempat Tak jauh dari sisi Prabu Sanjaya Dengan sikap yang sopan Paramita duduk sambil juga memberikan hormatnya pada Antingulan Dan Raden Sakapalwakuna Prabu Sanjaya menyaksikan semua sikap Paramita Dengan tanpa berkedip Hatinya benar-benar terpikat Dengan sikap dan kecantikan anak gadis itu Eh Paramita Apakah benar engkau adalah kemenakan dari Anting Bulan Dan Sakapalwakuna? Mengapa aku baru mengetahui sekarang? Dan Eh Dimanakah kedua orang tuamu? Eh Hari ini adalah hari perayaan penyambutan keberhasilan Tuanku Sebaiknya Berilah kesempatan pada mereka Untuk kembali meneruskan tariannya Eh Kita dapat berbicara sambil Menikmati persembahan tarian mereka Tuanku Eh Iya Kau benar Lanjutkan tarian itu Sesungguhnya lah Hamba ini adalah Anak Prabu Jaya Suntana Penguasa Karang Sedana yang kini tersingkir Ah Kau Kau adalah seorang putri Putri Paramita Lalu Lalu dimanakah ibundamu? Apakah ia masih hidup? Hamba kini yatim piatu Tuanku Ibu unda hamba Sudah sejak lama tiada Dalam pengembaraan Hamba mendapat satu kesulitan Dan Kak Wulan telah menolong hamba Yang kemudian membawa hamba kemari Untuk tinggal bersama-sama dengannya Ah Kasian sekali kau Paramita Begitu malangnya nasibmu Ah Nasib seorang putri keraton Ah Jika begitu adalah tepat sekali Kalau kau tiba di Mataram Tinggallah disini Kau bukan lagi sekedar tamu disini Tetapi adalah putri Putri Istana Mataram Karena pada dasarnya Engkau memang seorang yang berdarah biru Ah Terima kasih Tuanku Terima kasih atas kebaikan Budi Tuanku Nanti akan aku sampaikan Pada Rakrian Danan Jaya Tentang hal pengangkatan itu Ayo Temanilah aku minum Paramita Ah Engkau juga Wulan Saka Mari Prabu Sanjaya begitu tertarik Bahkan tergila-gila pada Paramita Dan mulai saat itu Prabu Sanjaya sering menemui Paramita Mencari-cari alasan untuk berbicara berdua Hingga pada suatu hari Lima hari setelah kembalinya Sang Prabu ke Mataram Adikku Paramita Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu Ada apakah Kakang Prabu? Ah Pagi tadi Utusanku telah kembali Akan tetapi berita buruk yang telah dibawanya Lumajang dan Lingga Buwana Tidak bersedia untuk takluk Bahkan penguasa Lumajang Telah melukai utusanku itu Dan hal itu sama artinya Melukai diriku Aku tidak dapat tinggal diam Aku akan bertindak Untuk mencuci malu Menebus hinaan itu Lumajang memang sangat keterlaluan Kakang Prabu Jika memang Kakang Prabu mengizinkan Saya ingin sekali turut Menggempur Lumajang Dan juga Lingga Buwana Tidak perlu Dinda Paramita Aku tidak mengizinkan engkau turut dalam peperangan ini Kau adalah seorang putri Tinggallah baik-baik dalam istana ini Bantulah pemandanan jaya mengawasi pemerintahan di sini Dan Kedatanganku menemuimu ini adalah Tidak meminta izin pergi menyerbu Aku tidak dapat bersabar lagi Besok pagi-pagi Dua kekuatan akan ku kirim Satu pasukan akan ku pimpin Untuk menggempur dan menghajar Lumajang Sedangkan pasukan lainnya dipimpin oleh Saka dan Wulan Menggempur Lingga Buwana Berangkatlah Kakang Prabu Saya bangga hadir dan tinggal di istana Mataram ini Bersama-sama dengan Kakang Prabu Seorang raja besar tiada tanding Pantang dihina Saya akan menanti Kakang Prabu Semoga Kakang Prabu kembali dengan selamat Juga Kakang Saka dan Kak Wulan kembali dengan selamat Dan kelak Kita akan kembali merayakan kemenangan itu Dengan lebih meriah lagi Siapkanlah itu semua Adiko Aku akan kembali ke istana ini Sebelum hari kelima tiba Demikian juga pasukan yang lainnya Yang menyerbu Lingga Buwana Jagalah baik-baik dirimu Adiko Aku akan menjumpai Saka dan Wulan Untuk menjatuhkan perintah keberangkatan esok hari Silahkan Kakang Prabu Pagi hari setelah mendapat perintah dari Prabu Sanjaya Kedua pasukan itu kemudian berangkat menuju arahnya masing-masing Perabusan Jaya menuju Lumajang Yang terletak di sebelah utara Mataram Sedangkan Lingga Buwana Yang terletak di sebelah barat Mataram Digimpur oleh pasukan yang dipimpin oleh Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna Laki Masanjaya mengendaki kita tiba-tiba kembali di Mataram Dalam waktu terbukti Atau setidak terendam Lima sesudah hari ini Kita akan memasuki kota Raja bersama-sama Kita akan berusaha tiba lebih cepat, Ganda. Kita akan tebus keterlambatan kita membantu Baginda Sanjaya dengan pekerjaan yang rancar ini. Iya. Moga-moga saja kita akan segera membawa kemampuan itu secepat. Menurut Baginda, kita akan tiba di perbatasan Lingga Buana menjelaskan. Jika begitu, Lingga Buana benar-benar dekat dengan perbatasan Pasunda. Iya, agaknya demikian, Ganda. Dan, bukankah dengan demikian tak jauh lagi dengan tempat tinggal kakekku? Jika mempunyai kesempatan, aku akan menjemuk dan melihat sudah sejauh mana pedang itu diselesaikan kakekku. Hei, Adi Bola. Mengapa engkau ternama? Tidak, Ganda. Aku tidak apa-apa. Lihatlah, kita sudah semakin jauh meninggalkan Kota Raja. Sebentar lagi, kita tentu akan melewati perbatasan Mataram pada saat yang lalu. Iya, agaknya demikian, Ginda. Hai. Hai. Terima kasih telah menonton! Oh! 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 Sisi tajam pedang ini sudah cukup sempurna. Tinggal bagian gagang yang akan kulengkapi dengan kuratan serta ukiran. Oh! Aku akan mengkurat huruf-huruf suci, kalimat puja puji pada Dewata Agung, agar kelak cucu mengingat selalu diriku, dan mampu mengendalikan pedang ini dengan kekuatan diri pribadinya. Oh! Lelah sekali! Hampir satu hari, satu malam aku bekerja siang malam. Aku akan beristirahat beberapa saat. Baiknya, aku tetap saja di sini. Aku akan bersemedi mengumpulkan tenaga kembali. Rasa kelelahan yang teramat sangat, tak dapat dilawan lagi oleh Eyang Kaliman. Kakek sakti yang sudah terlampau tua itu, akhirnya tertidur lelap dalam semedinya. Terima kasih, Kakek. Terima kasih. Kau telah menciptakan ular emas ini menjadi sebuah pedang yang indah dan sakti. Pedang yang sangat bagus. Bagus sekali. Berhati-hatilah kau mempergunakannya, ular emas. Ah, pedang itu sangatlah berbahaya. Jangan kau buat main-main, ular emas. Eyang, eyang. Aku hanya ingin mencobanya. Bukankah ini kali pertama aku bertemu kembali dengan ular emasku, yang telah berubah menjadi pedang yang indah? Pedang ular emas? Ulan, berhati-hatilah. Hentikan pemainan itu, ular emas. Ulan, hentikan, hentikan. Simpan kembali pedang itu. Eh, yang kaliman sangat gelisah sekali melihat anting ulan yang memutar-mutar pedang seakan-akan tanpa kendali. Semakin lama, dilihatnya ulan semakin cepat dan mengganas. Anting ulan terus memutar pedangnya tiada henti. Sampai akhirnya, bagaikan bayangan setan cepatnya, anting ulan menesat cepat, menesukan pedangnya pada tubuh eyang kaliman. Hiang! Eyang! Eyang! Aku tidak sengaja, eyang! Eyang! Kau... Kau kakau... Kau kakau bermimpi. Aku merasa tak enak badan, kadang. Aku... Aku bermimpi. Bermimpi buruk tentang kakek. Aku membunuh kakek. Ah. Sudahlah, ulan. Itu kan hanya mimpi. Sebuah mimpi. Kau baru saja tidur beberapa saat. Aku belum lagi pulas. Dan malam pun kukira belum terlalu larut. Nah. Tidurlah lagi. Ayo. Kanda. Aku... Kenapa? Aku ingin sekali menjenguk kakek. Hey. Maksudmu... Kau akan menjenguk kakekmu itu malam ini? Benar, Kanda. Malam ini juga. Dan aku akan kembali besok pagi-pagi sekali. Sungai Cirempang tidak terlalu jauh dari sini. Dan aku menunggang si Tunggul. Kukira sebelum Fajar aku dapat tiba di sini. Hmm. Wulan. Tapi kita sedang melaksanakan tugas, Wulan. Benar, Kanda. Tapi jika aku kembali besok sebelum berangkat, bukankah aku tidak mengganggu tugas kita, Kanda? Nah. Izinkanlah aku pergi seorang diri. Tapi apa kata mereka yang melihat kau pergi meninggalkan pasukan, Dinda Wulan? Bukankah mereka tidak tahu kemana aku pergi? Dan aku akan mengatakan pada mereka, bahwa aku akan meronda. Aku mohon pengertian, Kanda. Iya. Pergilah. Pergilah cepat, Dinda. Tapi apapun yang terjadi, kau harus dapat tiba di sini sebelum hari menjadi terang. Maukah kau berjanji? Iya, Kanda. Aku... aku berjanji. Aku pergi. Sebagai mana yang telah diduga oleh Saka Palwaguna, terbukti bahwa peronda itu menanyakan kepergian pimpinan mereka. Aku akan meronda dalam garis yang lebih luas. Aku akan memeriksa petugas-petugas kita yang beronda. Kalian bertugaslah baik-baik. Agaknya inilah dia, Sungai Cirampa. Tapi... Dimanakah pondok kakekku? Agaknya aku tiba agak kehilir. Aku akan naik mencarinya ke hulu, dengan menyusuri sungai ini. Iya, iya, iya. Hmm. Ternyata dugaanku tidak salah lagi. Itu pasti pondok kakek. Iya, iya. Aku akan membangunkannya. Oh, maafkan aku, kakek. Pintu ini tidak terkunci. Kek? Kek? Kakek? Mengapa tidak ada jawaban? Dimanakah kakek? Kek? Kakek tidak berada di dalam pondoknya. Apakah... Apakah... Ah, iya. Akanku cari di sekitar tempat ini. Aku akan mencari berkeliling. Ah, itu... Aku melihat sinar terang dari pondok itu. Ah, pastilah itu pondok perapian. Dan kakek berada di sana. Anting bulan yang tak sabar lagi, mereset cepat menuju pondok kecil yang bersinar terang kemerahan. Dan ketika ia tiba di pondok itu... Kakek! 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 Apa yang terjadi dengan dirimu, kakek? Kakek! Kakek! Siapa yang telah membuat kakek jadi seperti ini? Aku akan membunuhnya! Aku akan membunuhnya! Pedang ular, mas. Ya, ini pastilah pedang ular, mas. Mengapa pedang ini ada di sisinya? Jika saja ada seseorang yang datang membunuhnya, pasti pedang ini telah dibawahnya. Apa yang terjadi dengan dirimu, kakek? Tempat ini teramat panas. Aku, aku akan mengeluarkan kakek dari sini. Apa itu? Sebuah rontak tergenggam di taman kakek. Cucukku Wulan, aku sudah terlalu tua. Tidak mungkin lagi aku hidup lebih lama di dunia ini. Aganya telah tiba panggilannya. Aku akan menghadap yang agung di nirwana untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanku. Pedang ini telah ku selesaikan. Pedang ini terlalu menyita banyak tenagaku. Karena itu tatilah pesanku. Karena itu tatilah pesanku. Pergunakanlah pedang ular mas itu dengan sebaik-baiknya. Selamat tinggal cucukku. Kakek! Kakek! Aku... Akulah yang telah membunuhmu. Aku telah membunuhmu, kakek. Maafkan aku, kakek. Maafkan aku yang telah menyusahkan dirimu. Oh, kakek. Apa ini? Nisan? Hei... Kuburan siapakah ini? Pandai ulung dan jaduk bulus. Oh... Dua orang pembantuku. Dua pandai besi yang turut membantu terciptanya pedang ular mas. Agaknya juga telah terdapat korban lainnya. Entah apa yang telah terjadi dengan dua pandai besi ini. Apa yang akan ku lakukan dengan pedang ini? Pedang ini belum lagi memiliki sarung. Tapi... Pedang ini tidak terlalu panjang. Aku dapat menyemujikannya di balik jubahku. Bukankah sarung pedangku ini dapat kukunakan untuk sementara waktu? Eh... Iya. Lalu... Apakah yang akan ku lakukan dengan pedangku ini? Oh iya... Biarlah pedangku ini kukubur saja bersama dengan kakekku. Oh... Jelaka... Hari hampir menjelang fajar. Aku harus cepat kembali ke Lingga Puana. Kakang Saka pasti terjaga terus. Cemas memikirkan diriku. Kemudian anting bulan menjelang pedangnya. Dan beberapa saat kemudian, gadis perkasa itu telah berderap di atas bungung si tumbul mujer. Ayolah cepat tunggu Kita harus tiba sebelum hari menjadi terang Untunglah Sebelum lagi Fajar Agaknya tadi hanyalah kokok ayam hutan yang kurang kerjaan Hiya, hiya, hiya Ayo tunggu, percepat larimu Dimana istri kebulan? Apakah telah terjadi sesuatu dengannya di perjalanan? Oh, Dewata Mudah-mudahan saja istriku Oh, itu dia Dia telah kembali Apakah aku terlambat, Kandasaka? Iya, engkau terlambat, Dinda Apakah Kandasaka merencanakan berangkat sejak hari gelap tadi? Tidak, waktu kita adalah saat ini Kita akan berangkat sekarang saat terang tanah Kandasaka ada-ada saja Aku tidak lelah Ayolah Kandasaka dapat perintahkan pasukan ini untuk berangkat Baiklah Oi, bersiaplah Kita akan berangkat Tegapkan langkah kalian Tegarkan hati kalian Hidup dan jayalah mataram Hidup dan jayalah mataram Hidup dan jayalah bagi dasar jaya Hidup dan jayalah bagi dasar jaya Mari kita berangkat Baju Jalan Jalan Bagi ikan ular raksasa yang bangkit dari tidurnya Pasukan besar itu mulai bergerak Berderap memasuki wilayah Lingga Buwana Apakah kita tidak perlu berada di depan untuk mengawasi medan? Tidak perlu, Dinda Tiga rombongan berada di depan pasukan besar ini Masing-masing rombongan terdiri dari lima pacu Mereka yang akan melakukan hal tersebut Hei, kanda dengar itu? Hei, masukan Lingga Buwana berada di depan Dinda, agaknya mereka telah menyambut kita Pasukan Lingga Buwana berada di depan kita Persiaplah kalian semua Mecahkan pasukan menjadi tiga bagian Kita akan berkerang Sesuai dengan rencana Pasukan itu pun kemudian bergerak memecahkan diri Menjadi tiga kelompok Dua bagian memecah beberapa belas tombak ke kiri dan kanan Dan mereka adalah pasukan panah Yang bertugas menggebrak dan mengacaukan pasukan lawan dari kiri dan kanan Sementara itu Pasukan ini tetap berada di tengah berderap cepat Dan beberapa saat kemudian Di sebuah tanah lapang yang luas Sejumlah besar pasukan dari Lingga Buwana telah menanti mereka Sekali lagi Atas nama junjungan kami Prabu Sanjaya Kami memberikan kesempatan pada Lingga Buwana untuk menyerah Menyerahlah Dan bergabunglah bersama-sama dengan Mataram Untuk meminah sebuah kebanggaan besar Tidak Tidak ada kata menyerah bagi kami Lingga Buwana Kami sudah mendengar ambisi dari Sanjaya Dan kami menantangnya Kami semua sudah siap untuk mempertahankan tanah kami Kedaulatan kami Ayo Majulah prajurit-prajuritmu Sarbu mereka Tak ada jalan lain lagi rupanya Pasukan Maju Kempur Perang besar pun tak dapat lagi dielakkan Dua pasukan besar saling tumbuh Pasukan besar Lingga Buwana Berusaha mendesak pasukan inti Mataram Akan tetapi tiba-tiba Pasukan Lingga Buwana dikejutkan oleh kehadiran dua pasukan Mataram Yang menyerang dari kiri dan kanan Dengan anak-anak panah yang berhamburan bagikan hujan Ayo Terjang Jangan ambil jarak dengan mereka Kaukan terus pasukan yang menyerang kalian Menyebar Ayo Cari lawan kalian Ayo Bertahankan Umi Lingga Buwana Anti bulan yang berada di atas punggung si Tunggul Membagi-bagi pukulannya ke kiri dan kanan Aku tidak mungkin menguras tenaga seperti ini Mempar lempar pukulanku Aku harus menggunakan pedangku Ya Pedangku larmas akan kucoba kehebatannya di medan pertempuran ini Benar Dengan pedang ini Aku dapat menghemat tenaga Aku hanya perlu menyentuhnya saja Bagaikan Dewi El Maut Anti bulan merubuhkan satu persatu lawannya Dan bagaikan tidak sadarkan diri Anti bulan melesat meninggalkan kudanya Dan kemudian terus berkelebat kesana kesini Tubuhnya berpindah-pindah kesana kesini Sambil menggerakkan tangannya ke kiri dan kanan Anti bulan bergerak cepat Indah bagaikan penari yang lincah Yang tengah menyebar maut Teriakan ramai dan ketakutan Terdengar dari tempat-tempat yang disinggahi oleh anti bulan Dan anti bulan terus bergerak bagaikan tak sadarkan diri Sementara itu Raden Sakapalwaguna suaminya Terkejut melihat hal tersebut Yang jagat betarah Agaknya itulah dia pedang ular emas Apa yang telah terjadi dengan bulan Mengapa ia jadi kejam seperti itu Bulan, hentikan Apa yang kau lakukan Sarungkan pedang itu Ada apa kandah Bukankah kita tengah berperang Bulan, sarungkan pedang itu Lumpuhkan mereka dengan tangan kosong Dengar kata-kataku Baik Baiklah kandah Kemudian Anti bulan kembali menyarungkan pedangnya Dan kemudian melesat kembali ke kiri dan kanan Melemparkan pukulannya Pertempuran terus berlangsung Dan ketika matahari menjadi semakin tinggi Bunur Kunur Tinggalkan teman ini Kembali ke kota raja Tidakulang, apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu? Mengapa sikapmu jadi demikian menakutkan? Apa maksud Anda? Kau dengan pedang itu menyebarkan maut. Kau benar-benar seperti Dewi El Maut. Ya, beluku-duku merinding melihat sikap Dinda. Bukankah ini peperangan kandah? Apa yang kulakukan adalah tidak berbeda dengan yang kakak melakukan tadi. Dengan apa yang dilakukan setiap orang di medan pertempuran itu. Semuanya berusaha untuk saling bunuh. Dan aku melakukan yang terbaik dari semua prajurit Mataram. Bulan, boleh kulihat pedangmu itu? Tentu saja, Kanda. Ini. Bulu kuduku merinding, Dinda. Benar-benar merinding. Agaknya pedang ini mempunyai perbawa yang kotor dan menyeramkan. Apakah kau tidak merasakannya? Kau tidak merasakan perbawa aneh dari pedang ini? Eh, kenapa kau diam saja? Bulan. Iya, kakak Anda benar. Pedang ini memang mempunyai perbawa yang aneh. Dan seakan-akan mengandung satu misteri yang menyeramkan. Taukak Anda, kakek Kaliman telah tewas. Tewas? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang sanggup membunuh kakek sakti itu? Dengan terpatah-patah, Antingulan menceritakan seluruh peristiwa yang ditemuinya di pondok perapian. Raden, sekapal waguna berdebar tegang, mendengar semua cerita itu. Dan kemudian... Oh, benar-benar pedang iblis. Agaknya dua pembantu kakekmu itu juga mati karena pedang jahat ini. Dinda, apakah kau akan menyandang terus pedang yang berhawa maut ini, Dinda? Aku akan membatasi penggunaannya, Kanda. Aku akan menggunakannya bila mana aku benar-benar memerlukannya. Ini adalah pedang yang sangat ampuh. Aku tidak akan melepaskannya, Kanda. Aku menyadarinya. Percayalah. Aku akan menguasai pedang ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang kakek pesan padaku. Iya. Sekarang marilah kita bicarakan tugas kita ini. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Hei, itu dia Kibanjun. Aku akan meminta pendapatnya. Ki! Kibanjun! Kemarilah! Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Hei, kau juga paman baruk! Ya, Tuhan! Dalam pembicaraan itu, akhirnya keputusan tetap diserahkan sepenuhnya pada Radensa Kapalwaguna dan Antingulan, yang akhirnya memutuskan untuk bergerak maju saat itu juga. Kita akan maju terus, paman. Kita akan beristirahat nanti malam. Setelah Lingga Buwana berada dalam kekuasaan kita, mereka pun sudah sangat kerelahan dan patah semangat. Kita pergunakan kesempatan ini. Saat ini juga. Dalam waktu yang tidak lama, pasukan Mataram itu telah berderap kembali, bergerak menuju kota Raja Lingga Buwana. Dan ketika hari menjelang sore, pasukan itu telah tiba di gerbang istana. Pintu kota Raja terkunci rapat. Aku akan mencoba masuk dan membukanya. Tunggu dulu, Kanda Saka. Tunggu dulu. Ada apa, Dinda? Kanda, bolehkah, bolehkah Dinda mencoba keampuhan pedang ini? Pedang ular emas? Iya, Kanda. Dinda rasa pedang ini akan mampu menghancurkan gerbang itu. Kukira kau boleh mencobanya pada gerbang itu. Tapi selekasnya sesudah itu, sarungkan kembali. Kau telah dapat menggunakan apabila menghadapi lawan yang salah perat. Aku mengerti, Kanda. Mundur! Mundur kalian semua! Menyingkir dari pintu gerbang itu dan bersiaplah. Perlahan-lahan, anting mulan mendekati gerbang kayu yang besar dan sangat tebal. Pedang ular emas yang berada dalam genggamannya diangkat tinggi-tinggi. Para prajurit Mataram yang mengerti akan maksud dari anting mulan menahan nafas, memandang dengan perasaan ragu. Aku akan mencobanya, Kanda. Lakukanlah, Dinda. Para prajurit Mataram dan juga Lingga Buwana yang menyaksikan dari atas gerbang tak mampu mengikuti kelebat pedang anting mulan. Akan tetapi sesaat kemudian, para prajurit Mataram yang menahan nafas bersorak gegap gempita menyaksikan runtuhnya gerbang kota Raja Lingga Buwana menjadi belasan keping. Alju! Rejam peteraja Lingga Buwana! Kuasai istana! Ayo! Serang! Ulan! Kuasai istana! Agar pertempuran ini menjadi cepat selesai! Baik, Anda! Hup! Hiat! Hiat! Ayo tunggu! Terjang dan terus masuk! Hiat! Kuasai istana! Dengan derasnya, si tunggu maju menerjang. Sementara anting mulan melindungi kuda kesayangannya itu dari sambaran-sambaran senjata prajurit Lingga Buwana, sampai akhirnya, ia berhasil melalui kepengen prajurit dan terus membedal kudanya menuju istana. Ku kira tidak terlalu sukar untuk menemukan keraton di Lingga Buwana. Hiat! 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 Berhenti, Tunggul! Belum beberapa lama si Tunggul menghentikan langkahnya. Dari depan gerbang istana, menayang empat bayangan yang langsung menubruk anting mulan. Hiat! Hiat! Berhenti! Siapakah kalian ini? Hiat! Aku Prabu Lingga Musti, dan mereka adalah tiga pengawal utamaku. Apa mahumu, ah? Mengapa kau menghendaki aku berhenti menyerang? Hiat! Kebetulan sekali, jika engkau adalah Prabu Lingga Musti, aku ingin menyampaikan berita dari gerbang kota raja. Gerbang itu telah berhasil kuhancurkan, dan sebentar lagi, seluruh pasukan Mataram akan meluruk masuk ke dalam kota raja. Tetapi sebelum prajuritmu hancur, aku ingin menawarkan satu kemungkinan terbaik untukmu, dan untuk prajurit-prajuritmu. Menyerah? Apa maksudmu menyerah? Jika begitu yang kau inginkan, ini, terimalah! Hiat! 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 Gabung! Hah? Bantu kawan-kawan itu jaga batu! Kanupak! Ayo bantu cepat! Baik! Ketiga pengawal utama, kini mengepung kembali dan bersiap menyerang anti-mulan. Akan tetapi tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh gerak kuda yang datang ke arah mereka. Oh, tuanku! Gerbang kota raja telah hancur dibuat oleh... oleh wanita, tuanku! Dia... dia yang telah menghancurkannya! Lalu bagaimana dengan prajuritmu? Serangan pasukan lawan dengan deras melindas pasukan kita, tuanku! Kini perlahan-lahan pasukan tengah mundur menuju istana! Hentikanlah perlawanan yang sia-sia! Prabu Sanjaya tidak akan menindas Lingga Buana! Tetapi ingin menjadikan salah satu bagian dari Mataram yang makmur, aman, dan sentosa! Dan Kokelak akan tetap memerintah wilayah bagian ini! Nah, ambillah keputusan tuanku, Lingga Musti! Iya, aku menyerah! Aku menyerah! Ayo, Alhanona! Kita menuju gerbang dan menghentikan perlawanan pasukanku! Iya, iya, iya! Rabu Lingga Musti akhirnya menyadari keadaan dan menghentikan perlawanan pasukannya! Suasana kota raja kembali menjadi reda! Pasukan Mataram beristirahat dengan tenang setelah Prabu Lingga Musti malam itu dijadikan jaminan keamanan malam pun akhirnya berganti dengan pagi dalam kota raja maupun istana Lingga Buana tidak terjadi sesuatu pun dan sebagaimana lazimnya Prabu Lingga Musti mengirimkan putrinya sebagai salah satu bagian dari upeti untuk Mataram dan pasukan Mataram pun kembali seorang pejabat dari Mataram yang telah disiapkan ditempatkan di istana Lingga Buana untuk mengatur hubungan antar kerajaan tersebut ini hari yang ketiga kandah Prabu Sanjaya menghendaki kita bersama-sama memasuki kota raja Mataram sore nanti kita akan tiba di batas kota raja dan menunggu Prabu Sanjaya sambil memberikan waktu pada pasukan kita untuk beristirahat Mataram semakin lama agaknya akan menjadi semakin besar pasukannya akan menjadi semakin banyak dan tangguh Baginda Sanjaya sangat pandai mengatur strategi berikutnya iya kandah beruntunglah kita kita menjadi semakin pandai bersama-sama dengan beliau masih ingatkah kawulan ketika pertama kali kita tiba di Mataram pada saat Prabu Sanjaya dinumpatkan menjadi raja oleh ibundanya Sri Sanaha pada saat itu prajurit yang dimilikinya hanyalah sekitar 2.000 prajurit iya benar politik dari Baginda Sanjaya adalah membatasi prajurit dari kerajaan yang ditaklukannya betul sebagaimana yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu pasukan dari Pelawasan dan Balitung serta Gedung Salaka ditariknya untuk Mataram Pusat dan inilah dia pasukan tersebut sebagian besar diantaranya yang bersama dengan kita kan iya aku kira secara bertahap pasukan dari masing-masing wilayah taklukannya akan terus dikurangi dan dipusatkan di Mataram Pusat sebentar lagi pun Rakyam Damar Maja akan mengirimkan sebagian pasukan dari Lingga Buana iya agaknya beliau benar-benar manusia pilihan dewa iya semoga saja semua rencananya tidak menjadikannya angkara murka aku percaya akan sikapnya Kanda iya kita akan berdoa untuk itu tanpa henti pasukan Mataram di bawah pimpinan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berjalan terus menuju batas kota Raja Mataram tempat yang dijanjikan oleh Prabu Sanjaya dan ketika menjelang senja ah, Kanda Sakah lihat lihatlah itu di depan yang agung beginda Sanjaya dan pasukannya telah tiba lebih dahulu apakah apakah ia sudah berhasil menaklukkan Lumajang hidup 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 selamat datang selamat datang wahai pahlawan-pahlawanku selamat datang wahai kemenangan wahai kebesaran datanglah datanglah terus kemari wahai pahlawan-pahlawanku sembah bakti dan hormat serta rasa kagum hamba yang tidak terkira untuk tuanku selamat atas keberhasilan tuanku tuanku telah tiba lebih dahulu dari kami ah, kau pun telah tiba lebih dahulu dari dugaanku semula mari mari marilah beristirahat di tendaku aku dan pasukanku juga belum lama tiba disini tetapi mungkin makanan sudah dapat segera disiapkan untuk pasukanmu mari mari panglimaku malam itu juga seorang utusan telah dikirim menuju istana mataram untuk memberitahukan tentang kembalinya dua pasukan yang membawa kemenangan dan pagi harinya setelah merasa cukup beristirahat pasukan gabungan itu kembali ke mataram kakang Prabu saya telah menempatkan dua putri boyongan itu di pondok hijau bersama-sama dengan tiga lainnya yang berasal dari Palawasan, Balitung, dan Kedung Salaka ah, mengapa engkau membicarakan tentang mereka mengapa engkau tidak bercerita tentang dirimu selama aku tidak berada di istana atau engkau bertanya tentang pengalamanku, Adiparamita ah, tidak ada yang istimewa tentang istana ini tetapi pengalaman kakang Prabu pastilah sangat menarik untuk didengar benar benar, tuanku berceritalah mengapa tuanku dapat secepat itu menguasai Lumajang ah dan apa yang tuanku lakukan dengan penguasaan Lumajang hehehe baiklah, baiklah ah pasukanku tiba di perbatasan Lumajang pada senjahari mungkin tidak berbeda jauh jaraknya dengan perjalananmu ke Lingga Buana aku tidak mau membuang waktu malam hari menjelang fajar aku bergerak maju menerjang dan menggempur kota raja perlawanan Lumajang cukup mendapat acungan jempol tetapi aku berhasil melumpuhkan Prabu Landung Sewu hingga pasukannya menyerah aku melenyapkan kepandainya yang hebat Prabu Landung Sewu terlalu congkak aku menggusurnya turun dan mengangkat kemenakannya naik tahta Landung tidak mempunyai seorang putra pun dan kemenakannya tunggul manik berjanji akan selalu setia dan menyerahkan adiknya pada Mataram pada kakang Prabu Sanjaya mereka semua adalah milik dari kakang Prabu Sudahlah janganlah membicarakan hal itu mereka kubawa kemari adalah merupakan satu kelaziman sekaligus merupakan bukti pertanda menyerah sepenuh hati aku akan beristirahat kepalaku pusing sekali kalian teruslah bersenang-senang biarlah saya mengantar kakang Prabu dan memanggilkan dayang-dayang untuk merawat dan melayani kakang Prabu jangan, jangan biarkanlah aku sendiri aku hanya ingin beristirahat teruskanlah berhapus Sanjaya kemudian melangkah meninggalkan Paseban Agung dengan cepat menuju biliknya dan ketika di muka pintu biliknya ia sempat memandang ke angkasa raya sambil bergumang oh bulan Purnama penuh bersinar hampir saja aku melupakan engkau sendiri hampir saja aku melupakan Prabu Sanjaya masuk ke dalam biliknya dan kemudian ia menuju ruangan kecil yang rapat ditutupi oleh tirai berwarna hijau di tempat itu terdapat sebuah ranjang yang indah yang juga berwarna hijau dan tak jauh dari ranjang itu diletakkan sebuah cermin dengan bunga-bunga di hadapannya di hadapan cermin itu Prabu Sanjaya bersemedi memecamkan matanya tidak beberapa lama kemudian di ranjang yang berwarna hijau itu muncul seorang wanita cantik berparas agung dengan pakaian yang indah dipenuhi oleh permata dan mutu manikam Prabu Sanjaya kemudian melangkah mendekati ranjang itu dan kemudian naik setelah itu berbaring di sisi wanita agung itu sementara itu Saka, Palwakuna dan Anting Bulan pun telah meninggalkan keramaian itu bersama-sama dengan para mitar ada apakah Kak Ulan dan Kak Kang Saka mengajak saya kemari? ada yang ingin kukatakan padamu? apakah itu Kak? aku kira engkau menyadarinya sikap dari Baginda Sanjaya maksud dari Kak Ulan? Baginda Sanjaya kulihat akhir-akhir ini tertarik pada dirimu dan dia sering menemuimu bukankah demikian? kau merasakannya bukan? iya saya merasakannya Kak nah sekarang pertanyaanku adalah bagaimana sikapmu? maksud Kak Ulan? bagaimana sikapmu menghadapinya? apakah engkau akan melayaninya? maksudku sampai sejauh mana engkau melayaninya? iya apakah Baginda pernah berkata terus terang dia menyukaimu? maksudku mencintaimu? tidak Kak tidak Kak Baginda tidak pernah mengatakan akan hal itu lalu bagaimana sikapmu? jika Baginda mengatakan akan hal itu kau juga menyukainya? mencintainya? sudah sudah lah Kak sebaiknya janganlah membicarakan akan hal itu saya tidak ingin membicarakan hal itu iya baiklah baiklah adik Mika aku 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 hanya ingin mengingatkanmu Baginda Sanjaya mempunyai sesuatu rencana yang besar dan mulia jika kau dapat mendekatinya aku harap jangan sampai mengganggu akan cita-cita besarnya itu berilah dukungan dengan sebaik-baiknya itu maksudku iya sudah lah sudah lah Mita kembarilah kau aku tentu iya sebentar tentu ada kawan-kawanmu yang ingin bersama denganmu malam ini nah sekarang kembarilah aku pergi Kak Kak aku hanya khawatir dendamnya pada orang-orang yang telah membuatnya menderita akan bangkit dan Baginda Sanjaya yang terkila-kila akan dikuasainya iya semoga saja itu tidak akan terjadi anting Wulan dan Sakapal Wakuna kemudian kembali menikmati keramaian itu sementara Prabu Sanjaya pada malam purnama itu sebagaimana janjinya pada Sang Dewi Penguasa Laut Selatan yang juga guru dan kekasihnya terkelut memaduk kasih nah para pendengar sekalian apakah yang akan terjadi selanjutnya sikap para mita terhadap Prabu Sanjaya dan bagaimana pula keterlibatan tokoh-tokoh lama kita Raden Karma Pala cerangkong hidup untuk mengetahui jawabannya ikutilah kisah babat tanah leluhur ini sampai jumpa selamat menikmati